Halo semuanya, balik lagi bareng Simpanse Gaming disini. Kali ini aku bakal ngebahas deck War Mothers Call, karena ada yang request tentang bang mainin War Mothers Call. Oke, jadi aku accept juga requestnya, karena aku juga jarang, hampir malah kayaknya di channel ini belum pernah main War Mothers Call. Jadi ini mungkin jadi pertama kali di channel ini aku mainin War Mothers Call. Tapi bedanya, disini aku bakal ngebungin War Mothers Call-nya dengan Braum. Karena kan si Braum ini di buff kan di patch 1.4, kalau dia survive dari damage, dia bakal ngeluarin yang namanya Mighty Porro. Jadi Braum ini bagus banget juga buat ngebantu kita buat survive gitu di round-round awal gitu, sampai mid-range, jadi dia bagus banget juga. Terus disini tentunya kita pakai Anivia untuk late gamenya, karena si Anivia ini bagus banget kalau ketika nanti dia dipanggil sama One Mothers Call gitu. Terus ada Trindemir juga, dia juga bagus kalau nanti dia dipanggil sama War Mothers Call. Terus disini ada banyak tools buat survive sih, dan ada Pharoah Sanhirgar juga disini buat ngebuff. Jadi kan di meta sekarang tuh banyaknya tuh agro banget tuh, kayak elusive, elusive agro, terus ada yang agro Ionial Noxus, terus ada agro yang lainnya, soalnya di meta sekarang tuh agro tuh banyak banget, apalagi direngket. Dan disini tuh kayaknya cocok buat ngancurin deck-deck agro gitu, karena kan disini ada Katalisa Vion yang bisa ngeheal, terus ada debok, disini aku masukin debok, terus ada Avalanche juga bagus, ada Velfish juga bagus, terus ada si Candy Treven Keeper yang bisa ngeheal. Nexus kita gitu. Jadi disini tuh deck-nya bagus banget buat lawan agro, walaupun sepertinya yang ini, lihat game banget, tapi dia punya tools-tulus yang bisa buat survive, ataupun lifesteal buat nambahin Noxus kita gitu. Jadi aku bakal biasa, bakal aku bacain apa aja yang aku pakai disini. Disini ada Omenhawk, ada tiga, ada Vorosan Sentry, ada tiga, ada Velfish, ada tiga, ada Candy Treven Keeper, ada dua disini, kita pakai Wedding Stone 1, Avalanche 2, Brom 2, Fury of Nood-Nod 2, The Box 1, Avarosan Hitguard 2, kayaknya ini bakal aku tambahin sih. Jadi tiga nanti di akhir aja, terus ada Catalyst of Ion, ada tiga disini, jadi Catalyst of Ion ini bagus banget, dan ngebantu banget buat mainin Warminderskull gitu, dan kita bisa lebih unggul dari mana jamnya dari lawan gitu. Terus ada Grabs of Handia Ying, ada Breathing Whale disini, ada dua, ada Nivia, ada Soul Gerger, terus ada Vangence pakai satu, ada Trindemir pakai satu, dan Ruination pakai dua. Jadi tadi kan aku udah bilang, Vorosan Hitguard bakal aku masukin lagi, aku tambahin satu lagi, jadi kita bakal nambahin dulu, dan kita bakal ngeluarin Reading Stone 1 mungkin, jangan sih, mungkin Ruination bakal aku kurangin satu sih disini. Jadi kita bawa Ruination 1 aja, misalnya Ruination 2 menurutku kebanyakan sih, soalnya kan disini gak ada, kita gak bakal ngeluarin unit banyak banget kan di awal, pasti nanti di akhir tuh baru banyak, jadi Ruination aku keluarin satu sih gitu. Jadi kita jadinya pakai Hitguard 2, dan si Soul Gerger ini pakai 2, eh, Vorosan Hitguardnya pakai 3, sedangkan si Soul Gergernya pakai 3, eh, pakai 2, huh, belepotan kan jadinya. Terus itu aja sih, jadi kita langsung aja disini nyobain deck-nya. Oke disini kita lawan Sejuani Ashi disini, maka kira-kira kita bisa menang. Kemungkinan dia juga menggunain combo duo wanita itu sih. Disiplin dan Demolationist, jadi kita Fury of the North kayaknya Vengeance bagus sih disini, buat nanti misal dia ada si Sejuani mungkin. Ini kanan Fury of the North aja sih yang aku replace disini. Oke, Vorosan Sentry juga bagus. Buat nge-defense, nah ternyata kita dapet si Braum. Kita bisa attack dulu sih disini. Biar garanti damage. Dan kita semest sama yang luarin Vorosan Sentry. Si Anivia-nya ke buff, jadi jadi 3 per 5, dan Anivia-nya ada lagi. Oke, kita pass disini. Nice, kita davalan, jadi kita mungkin bakal pass aja disini. Kita lihat dulu musuhnya mainin apa. Oke, dimainin Ashi disini. Kita bisa Vengeance, tapi kayaknya kita main Braum dulu aja sih. Gini, mati dong mati. Kita ini aja sih. Tapi takutnya nanti dia tapi gak bisa sih. Dia gak bisa brittle steel disini. Oke, ada main Hawk lagi. Kita bisa Valence disini. Oke, jadi dia sebenernan dia mau ngebunuh si ininya. Kita Valence atau building will bisa sih. Kita coba pass dulu aja disini. Dia bakal narik ini kan. oke, kita bisa thread disini. Ini dan kita bisa breathing well disini. jadi si AC nya juga mati. Kenapa aku miliki si Eferosan Sentry di kiri. Jadi kabar baiknya, ID ku yang ini udah pindah ke SEA, jadi kita bakal bisa bertemu di SEA. Jadi apakah kita bakal ngadain beat me lagi di minggu ini gimana menurut kalian? Dia adain acara beat me lagi gak enaknya? Oke, nice banget. Kita udah gini. Kita langsung open attack aja disini sih. Atau mau ngeluarin anivia? Bisa sih ngeluarin anivia. Ini juga bagus ngeluarin anivia. kayaknya disini kita open petek mati sih. Antara anivia anivia nanti mati. Kita mending ngefarosan hit guard dulu sih menurutku disini. Next round kita bisa offline sih. kemungkinan dia ada si juani. Mungkin ekstron dia bakal ngeluarin si juani sih. Terus nanti kita bisa vengange juga sih. Ada vengange disini. Jadi dia mau rekening oke. Berarti dia udah rekening disini kita pasti bisa nyerang. Gak mungkin dia bakal nge-defense disini sih. Oke. Untungnya tadi kita belum ngeluarin anivia kan ataupun si soldier ini. Oke. Kita bisa hafalan disini atau reading wheel. Semuanya bisa. Mungkin apakah dia bakal ngeluarin unit lagi satu. Kita tunggu aja sih. Kayaknya dia bakal ngeluarin unit satu sih menurut gue. Satu lagi. Oh ternyata langsung open attack. oke. Pakai disini kita reading well buat nyelamatin si Avarosan Hidgar bisa jadi bagus menurutku. Oke. Disini kita reading well aja sih menurutku. oke dia di fury of the north. Kita pas aja disini langsung. Dia disini kurang satu lagi level up. Kita keluar anivia disini dua. Kita bisa pakai anivia disini mungkin kita mulai ngeluarin betar atau penetek aja disini oke dia gak nge-defense disini jadi kita bisa ngeluarin ini dulu oke kita bisa pas yang disini AC Joani keluar 100% Sejuani bakal keluar disini oh 5 wolf oke kita bisa valence dulu berarti oke si AC nya berubah disini yang sekali itu kita siapa ini namanya si anivia didita kan sayangnya kita bisa langsung bunuh gini aja 7 7 tapi kalau di frostbath kalau dia kena frostbath gitu ya nanti kita langsung aja gini jadi nanti dia tetap gak bisa oke jadi si Averoth Sanded God bakal mati disini oke sama-sama 9 jadi kita Nesron bisa keluarin anivia mati semua ini disini oke kita keluarin anivia dulu berarti ya mungkin ada nice bakal mati semua diratakan dengan S akhirnya kita bisa gunain anivia dengan tepat kemarin kemarin kan gak bisa sekarang baru bisa nih kita ada harus win disini berarti bagus banget sih misal dia ada dia kan tentunya dia ngedraw yang buat bisa ngedraw dari level up nya si AC kan mana AC apa sih namanya ini gak bisa diklik si ini ngeluarin si crystal arot tadi ngedraw yang setelah si level apa si AC nya level up bener kan dia ngeluarin si crystal arot oke jadi kita bisa ngeluarin afro sun sentry dikira kita gak ada anivia lagi kan saya jadi jadi telur saya anivia oke disini pas aja dia mau membunuh si agnivia nya disini kita bisa kita fury of the north disini kita biarin dia aja mati sebentar 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 kita biarin si ini mati aja disini kita masih ada jadi slow oke yang great yeti mau ngapain juga yang great yeti disini kita udah menang disini sebentar tuh jadi mungkin aku bakal taruh ini disini sih di awal jadi aku bisa fury of the north ini kan dia udah kelar dan kita bisa menang ternyata gunain deck ini lawan sejuani dan ashi dan kita bakal lanjut ke game selanjutnya oke kita bakal lawan elusive ini juga decknya banyak ditemuin sih deck elusive ini dengan Z oke kita ada bagus ada branding well ada tekan di tekan keeper ada grass of hand ada crystal avion jadi bisa buat survive disini kita oke aja berarti soalnya udah bagus banget dan kita bisa survive oke kita pas aja disini dan ada debok bagus banget kita ada debok disini jadi biasanya dia bakal ngeluarin combo banyak tuh siapa sih lupakan aku namanya yang mana 4 itu oke solaterimong disini jadi kita bisa komen hauk dulu aja sih terus nanti cross si solaterimong nyerang kita bisa crystal alpha ion disini dan kita nambah disini kita auto attack aja sih open attack oke di defense disini oh ternyata enggak dia takut sepertinya oke nah ini yang aku tunggu tuh kita bisa debux disini aku masukin debux ini juga biar kalau lawan si elusive kayak gini tuh lumayan lah bisa ngancurin langsung banyak kenko wayfinder ya lupa aku namanya disini juga kita bagus ada soul gorger juga oke kita ada breathing whale kita disini bisa keluarin ini dulu sih itu masih ada lima mana kan next run kita keluarin si soul georger ini sih oke disini disini kita antara milik grepsofa dying ataupun breathing whale kita pas aja dulu disini kita breathing whale dulu mungkin dia disini bisa debuff si green clay duanya oh ternyata dia deny oke dia deny hilang satu kemungkinan dia cuma bawa deny satu aja kita bisa keluarin ini ini sih can lead heaven keeper bagus disini buat ngeheal oke tentunya dia bakal keluarin itu kita wedding stone juga bagus disini oke dia udah keliatan banget nong combo disini kita pas aja dulu oke ada breathing whale ada grepsofa dying jadi bagus banget disini oke dia gak bakal mungkin open attack dia bakal nge-develop lagi keeper of max next run kita udah 10 jadi kita bisa reading whale dulu disini ngebunuh si green clay duonya diantara dia punya deny lagi oke nice dia gak ada deny kita masih ada grepsofa dying oke green glade duo kita coba pas disini satu oke jadi kita harus grab saw dying disini tidak ada pilihan lagi oke nice berarti total total 6 11 15 dan kita next run bisa ngeluarin anivia anivia semoga anivia gak diterbangin itu aja sih soalnya kan anivia next run dia bisa bakal ngebunuh semuanya tapi moga aja gak ada di will of yonia sih kalau di will of yonia ya kita udah kelar oke anivia berubah disini mungkin war mother call bagus yang membawa dua ya kita akan menghancurkan semuanya oke hilang semuanya erosifnya gua gak keluarin apa oke king call finder jadi yang keluar udah tinggal mainhawk aja oke zep oke ada brom apakah dia bakal develop disini kalau dia develop keluarin unit kita bisa menang ada soldier juga disini kita bakal nge-defense ini disini ini oh empat ya disini berarti semoga jadi gak ada itu sih kalau dia bisa nge nge-buff dua ini kita udah kelar please jangan dong tipis dia ada free of the nut oh tidak dia ada dia ada z tipis tipis banget ini tipis banget kalau dia tadi gak ada ini jadi dia itu z jadi tipis banget sih tadi aku padahal mikirnya dia develop dulu terus kita bisa ngeluarin soldier kita bisa menang misalnya dia langsung open attack jadi kayaknya deck ini juga bagus sih lawan elusive tapi mungkin bakal harus ditambahin antara the box 1 soalnya juga sekarang banyak deck elusive gitu oke menurutku deck ini juga lumayan sih tadi kita lawan pertama lawan midrange juga bagus dan elusive tadi kita tipis banget mungkin antara kalian bisa masukin the box lagi 1 dan fury of the note dikeluarin 1 juga bagus soalnya tadi the box juga bagus kan buat ngancurin pas kein wayfinder nya ngeluarin banyak unit dan kita bisa ngebunuh pakein the box ini soalnya the box juga bakal gede banget sih deal 3 damage itu bisa bunuh tadi greenglade duo kenko wayfinder langsung terus somen hong ataupun greenglade yang mana satu itu itu juga bisa langsung dibunuh dengan the box jadi kenyang ini mungkin bakal jika di perbaiki lagi juga bisa bagus jadi deck control yang bagus dan brom juga bisa membuat kita survive gitu kesulanya sekarang dia bisa ngeluarin langsung bisa ngeluarin make tip pro tuh bisa nge-generate unit tuh bagus banget pengen kartunya bisa nge-generate unit di port langsung tuh termasuk bagus gitu oke gitu aja makasih yang udah nonton jangan lupa di subscribe dan di like bye bye bye